Jadi pertama itu gambarnya cuma polisi, terus ini tuguhnya kan juruan, terus ada ayahnya yang meninggal, membaca di kuburan gitu loh, membacain Yasin di kuburan, terus ada ibu menangis. Nah, terus aku ngambarin ini, terus aku kirim ke lintang, tak foto nih, tak foto, tang, tolong bikinin ini, puisi. Terima kasih. Soalnya R kan susah kan, akhirnya teman-teman, tetangga, bahkan orang tua manggilnya AP, terus waktu sekolah masih April sih, terus waktu kuliah, karena saya seni ya, anak seni, tak buat nama seni itu. Jadi, ini seni apa ini? Seni, lebih ke desain sih. Kedesain ya, desain grafis, ilustrator, ilustrasi. Ilustrasi, oke, sudah berapa lama jadi ilustrasi? Sejak SMA sih, SMP ya suka, cuman lebih ke manual. Lebih ke manual. Terus pas SMA, baru buka gambar. Berarti nama lengkapnya? Aprilia Hermianti. Hermianti. Tapi tanggal berapa? Tanggal 7. Ingat, Apeng ini ulang tahun, tanggal 7. Silahkan. Silahkan. Apeng, 7 April 2000? 97. 97 ya? Oh iya, 97. Ya. Saya tadi melihat Apeng itu, sked ya, kalau bahasa teman-teman di desain grafis, di redaksi Jawa Pos Radar Mojokrata ada sked. Banyak sih teman-teman yang lahir dari Jawa Pos Radar Mojokrata, terutama ilustrator itu, kemudian diambil ke Jawa Pos. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih pakai inspirasi harus sebuah tragedi? Kanjuruan kemarin itu harus kamu ilustrasikan, dan itu dari mana asal ide kamu itu? Pertama itu, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kenapa? Ya, scroll HP sama tiduran. Tidak, rebahan gitu. Terus, berita-berita semua kanjuruan. Buka Instagram, kanjuruan. WA, kanjuruan. Terus, Twitter, trendingnya kanjuruan. Resahkan. Terus, akhirnya buka iPad. Ada gelisahnya enggak? Iya. Ya, resah dan gelisah. Gelisah. Mirip waktu. Terus, terus aku gambar. Babarnya itu. Oke coba, tunjukkan ke kamera. Nah, itu ke masalah. Babarnya itu hanya polisi, sama ibu, sama ayah, sama ini. Sini, Bang. Sini, Bang. Nah, ini. Nah, ini gambarnya. Nah, kamu jelasin. Nah. Jadi, pertama itu gambarnya cuma polisi. Terus, ini tuguhnya kanjuruan. Terus, ada bapaknya, ayahnya yang meninggal. Membaca di kuburan gitu loh. Membacanya, Yasin di kuburan. Terus, ada ibu menangis. Nah, terus, aku ngembarin ini. Terus, aku kirim ke lintang. Tak foto nih. Tak foto. Tang, tolong bikinin ini. Puisi. Yang kuitis ya. Terus, jawabannya lintang. Gimana caranya bisa nangis, tersentuh gitu. Terus, dia bilang gini. Se, ya aku bikin sambutan. Biasa sambutan kerjaan ya. Terus, oke. Besok aja gitu. Terus, aku lanjutin gambar. Terus, beberapa menit gitu, dikirim. Wanjang gitu. Saya kaget ya. Dia, apa, 10 menitan lah. Menulis, menulis puisi itu. Yaudah. Terus, langsung aku mikir sama dia. Enaknya dikasih, back sound apa. Terus, baru, saya konsul terus, apa, gambarnya ini ke dia. Sebelum ke back sound. Dan, sebenarnya konsep itu, gak pakai sepatu. Terus, belum ada judul. Dikirim ke lintang. Sebenarnya, ada judulnya tentang ini. Aku bilangnya kan tentang, apa, gas air mata versus, air versus. VS gitu ya. Model kayak balbalan kan ya. Air mata ibu. Makanya ceritanya, ini sama ini. Terus, dia bikin puisinya tentang sepatu kan. Terus, disuruh, tambahin sepatu gitu. Kalau gas air mata versus air mata ibu, sudah banyak di sepatu-pandu. Banyak, iya. Terus, ini, aku punya pikiran gitu kan. Terus, bikin puisi dan judulnya tepat banget kan. Terus, langsung saya tambahin, ini, apa namanya? Sepatu. Terus, ini sepatunya teman-teman areman-nya, yang bergeletaan. Terus, ada darahnya gitu. Terus, ini sepatunya siapa? Sepatunya, itu, Pak Polisi. Oh, Pak Polisi. Iya, aparat, aparat. Memang sepatunya polisi harus begini ya? Iya, menunjukkanlah salah satu apa yang dipakai polisi. Yang buat, itu loh, apa yang dipakai untuk, apa namanya? Yang... Coba, kalau saya melihat ada kritik-autokritik di sini, artinya bahwa apa yang kamu demonstrasikan adalah kritik sosial. Iya, iya, iya. Apa nih? Dan saya yakin ini adalah sebuah edukasi yang itu akan banyak memberikan inspirasi sebenarnya, bukan lebih pada hal yang negatif, tapi kritik-autokritik harus kita apresiasi bahwa apapun itu hasilnya yang penting adalah inspiratif. Dan ada polisi pegang pistol yang meluncurkan, bukan pistol ya, Pak. Ini ya, untuk gas air mata itu ya. Terus kemudian ada sosok orang tua yang satu membaca yasin, yang satunya, apa ya, seorang kehilangan seorang anak, kemudian di atasnya ini, ini sepatu ini usulannya lintang, idenya lintang. Ia, idenya lintang. Ada sepatu polisi dan sepatu anak-anak, terus judulnya juga dari? Lintang. Lintang. Akhirnya jadilah berkolabrasi. Ini kolab dengan lintang sudah berapa lama? Dari sejak kerja di Pemkot. Loh, sama-sama di Pemkot, gak? Iya. Wala, humas? Enggak, protokol komunikasi tindinan. Protokol komunikasi tindinan, sama berarti? Sama, seruangan, sampingan. Oh, berarti rasan-rasan yuk. Cepet sih, iya. Connect langsung ya? Connect langsung, boleh gini langsung, opo. Sebenarnya kalau ngomong kontek rasa-rasan, bisa gak diilustrasikan? Bisa banget. Bisa ya? Iya, bisa. Ben, aku pesen. Nanti aku, Kak, rasa-rasan aku langsung butuh ilustrasi. Sering banget sih kita bikin karya karena iseng gitu. Jadi, tetap, karena aku gak bisa tidur. Gak bisa tidur ya, berangkatnya. Gak bisa tidur, selalu gambar. Terus aku bilang ke Lintang, meskipun dia udah tidur, biarin. Terus paginya dibikin empuisi. Kalau tadi, Lintang tugasnya apa? Kalau di protokol? Dia bikin sambutan. Sambutan kalau kamu? Saya desain. Desain? Ya, bikin PPT, paparannya buali gitu. Oh, sehari bisa buat berapa karya atau tugas? Kalau paparan? Kalau paparan, PPT itu hanya bikin saat buali itu jadi narsu. Oh, gitu ya. Atau ya, atau pas ada acara, buali butuh, apa, data data kan harus ada PPT. Nah, kamu pasti bukan merujuk-ujuk suka gini, kan? Dulu mungkin ada sekolah di mana, atau memang passionmu suka dengan sebuah ilustrasi atau desain grafis? Iya, dari SMP suka ngambar sih. Terus, apakah saya juga anak seni juga. Siapa? Dia. Ngomong ke sana nggak apa-apa. Sopon, mas. Lumba. Di Fatma. Tapi, dia Fatma. Dia Fatma. Sekarang kerjakan? Sekarang PNS di Pasuruan. PNS di Pasuruan. Sama juga? Jobnya? Cepisnya? Beda. Beda ya? Dia ke guru. Ke guru, ya. Oh, terus? Terus, berawal dari mbakku juga sih. Karena, mbakku kan kalau ada tugas kuliah gitu, gambar, desain, takli hati waktu itu. Waktu kelas, SMA atau SMP kelas 3 gitu lah mulai. Terus aku tiru, pakai korel waktu itu. Terus gambarnya pakai pain. Oke. Ya, itu, berawal dari itu. Terus, aku tiru, tiru, tiru. Terus, ternyata aku punya rasa, oh, aku suka gambar, kayak gitu. Terus, akhirnya aku kuliah juga seni. Diisi, isi Surakarta. Oh, isi Surakarta. Oke. Di sini juga ada temen-temen isi Mas Sovan, tapi Jogja kalau nggak salah. Fotografer. Tahu kan ya? Iya, tahu. Oke, saya kembali ke ini, apa ilustrasimu. Bahwa, apa bener itu kamu kerjakan selama tiga atau dua hari? Empat jam. Empat jam? Iya. Bukan bahari ya? Enggak. Empat jam? Iya, ini harian. Sempurna? Sempurna? Iya, ini empat jam. Termasuk sudah ada sepatu dan judul? Iya. Oh. Langsung. Yang satu sepuluh menit, yang satu empat jam? Iya. Yang membuat lama diilustrasi itu apa? Mikir warna, terus. Ini kan awalnya cepat kalau gambar ini. Terus nambah, nambah ini, apa? Karena kita bahas-bahas sama lintang itu kan hentikan waktu yang lama sih. Terus aku nambah, terus konsul lagi. Gimana ini? Awalnya ini enggak ada darahnya. Terus? Terus, apa namanya? Coba, coba sepatunya dibuat berserahkan. Darah itu menunjukkan, menggambarkan sebuah tragedi. Iya, tragedi. Terus, aku berpikir, oh iya, dikasih darah juga ah. Soalnya kan, apa banyak korban. Terus, dia pasti terluka. Akhirnya, tak kasih ini, darah. Kalau sepatu yang ini tetap di tengah, rapi, enggak ada darah. Ternyata dia yang nembak, kayak gitu. Tapi tetap, apa, font judulnya yang dipakai, font yang dinamis, begitu ya. Ini tulisannya lintang. Tulisannya lintang. Tulisan tangan, berarti? Tulisan tangan. Mas waktu di kantor itu tambahin tulisan. Oh, waktu di kantor? Iya. Enggak waktu jam, sebelum-subuh? Subuh itu aku tulis biasa. Terus, tak pikir-pikir lagi, biar di sini itu ada dua, itu ya, tangan ya. Sentuhan tangan, akhirnya dia tak suruh nulis. Gitu. Keren, keren, keren. Ya, begitulah. Semoga ini rencana sih ya, Desember. Ini kayaknya, takut sampehan. Gak usah tata, kok ini ngomong-ngomong deh. Desember. Ya, kenapa Desember? Kita udah rencana dari bulan kemarin ya, itu mau collab. Dengan? Dengan lintang saja. Lagi, soal apa temanya mungkin? Topiknya apa? Kan habis ini 2023, terus kita bikin kalender rencananya. Nah, di kalender itu, kan biasanya gambar ya, biasa-biasa ya. Oke. Nah, ini, gambarnya ini mengembarkan kehidupan. Nah, apa kehidupannya semua orang? Pasti mengalami. Banyak yang mengalami itu. Apa ya kira-kira? Nah, berada dari minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu, aku bikin question di Instagram. Nanyain Yodiak, mulai Januari sampai, sampai apa nama, Desember. Terus, habis itu, kalau mau digambarin, mau tak gambarin, nanti apa, tak tanyain lewat DM. Aku mau langsung, lahirmu kapan? Januari, gitu ya. Terus, tak tanyain. Di, apa selama tahun 2022 ini, apa yang kamu rasakan? Terus, dia cerita, ada contoh, aku ditinggal, anakku meninggal, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, kayak gitu. Terus, nah, dari cerita mereka-mereka, 12 orang ini, aku mau ilustrasikan. Dan nanti, di bawahnya itu, nanti ada tulisannya lintang juga, entah pantun, atau puisi, atau kata-kata. Keren, keren. Nanti, di, dijual. Dijual. Semoga jalan terbanyak. Oh, amin, 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 amin. Dijual itu. Oh, sih, sekalian, ya, guys. Ada, kemudian itu nanti disalurkan kemana, atau memang murni bisnis? Ya, nanti mungkin di Instagram dulu. Oh, di Instagram dulu. Di, 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 tapi sekarang sudah proses berapa persen? Masih bikin itu, kayak ilustrasinya doang, ilustrasi pikiran, gitu. Oh, konsep? Konsep. Masih buat konsep. Keren, keren. Raja konsep? Iya, konsep. Mau jadi raja konsep, dan ratu puisi. Puisi, iya. Iya, apeng. Aku nanya oleh apeng, boleh nengah. Apeng aja. Apeng ini rumahnya mana? Kalau lintang tadi kan rumahnya di Magersari, Wates, dan itu, ya. Dekat sini kok? Mana? Suko katanya. Dalaman, belakangnya Sakinah. Nah, berarti di Kabupaten Mojokerto, apa yang saya bilang? Di Mojokerto dan Kota Mojokerto, budangnya anak konten kreator. Iya. Gitu. Saya bangga jadi orang Mojokerto. Kamu bangga nggak? Bangga sih. Lintang tadi sudah pulang belum? Apa? Bangga nggak kira-kira lintang jadi anak Mojokerto? Pasti bangga sih. Bangga sih. Terutama bangga ke mamanya. Iya lah. Gitu. Iya. Sama kerjanya, sudah berapa lama, kalau tadi lintang kan bilang, hampir satu tahun lapan bulan lebih gitu. Hampir sama kok. Hampir sama juga. Hampir sama. Dia Januari, aku Maret maksudnya. Berteman sejak kapan? Sejak di Pemukot itu. Sejak di Pemukot itu? Awalnya biasa sih yang memanggil Mbak. Oke. Dia di atasku kan. Terus semakin di sini. Atas mungkin maksudnya di sini ya? Apa gimana? Iya. Maksudnya tingkat. Bulu SMA kan kakak kelas. Senior. 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 Iya. Mohon izin. Itu. Terus. Kita sefrekuensi. Kita sering curhat. Hanya. Itu. Maksudnya sefrekuensi itu. Podora di unit. Tapi gini. Ya. Aku ya. Kita ngomong. Dia nyambung. Apa saya ngomong apa? Nyambung. Ngomong crakor. Nyambung. Ngomong crakor sih. Gak suka ya? Gak suka. Gak suka. Nek Lintang gak suka. Aku suka. Kamu suka? Gak suka. Gak suka karo berarti? Iya. Terus dia suka nongkrong. Aku suka nongkrong. Jadi pas lah. Gitu ya. Oke. Lintang masih belum punya pacar. Kamu belum punya pacar. Belum punya juga. Sama ya? Belum punya. Saking koma ke ya? Ya itu. Biasanya kelukus akan tentang seorang pria. Yang gak dateng-dateng ya. Nah. Karya sosial atau kritik-autokritik dalam konteks sosial. Atau peristiwa nasional. Apa baru kali ini kamu lakukan? Untuk sketsen. Atau ilustrasinya? Baru kali ini sih. Yang se-viral ini. Sebelumnya pernah gak? Itu pernah. Tapi bikin karya lain. Kenang kayu gitu. Kenapa? Bisa dijelatkan saat itu. Kenapa ngangkat kayu gitu? Waktu. Apa namanya? Covid-19. Itu. Apa namanya? Saya kan udah gak kuliah. Terus belum dapat pekerjaan juga. Terus. Saya punya inspirasi untuk bikin itu. Karya. Buku kayu. Terus dipirokrati di kamar gitu. Pesan sosialnya dimana? Dari kayu itu. Pesan sosialnya apa? Dari kayu itu. Kalau pesan sosialnya. Belum ada gitu. Belum ada ya. Belum ada. Yang bikin kayak gini gitu loh. Kenapa harus kayu? Gambarannya apa waktu itu gitu maksudnya? Kalau gambar sesuai request. Terus. Apa namanya? Wih. Aduh. Aduh. Itu. Bedanya. Bedanya di gambarannya itu. Di itu loh. Di shoulder pake. Itu yang viral ya. Iya, iya, iya. Ada gak sekarang? Mungkin masih disimpan file-nya? Ada di Instagram. Di Instagram. Oke nanti. Next sejarah kita. Nah. Kalau ngomong kamu dan lintang lagi. Sebenarnya. Ada yang viral lagi. Oh iya ada lagi. Oke. Itu. Pamela di ini. Jombang sama Malang. Apa itu? Sama di Solo. Wayang Beber. Nah itu juga. Wayang Beber. Lupa bu. Ini. Yang karya. Iya. Terlalu mikirin viral sih kamu. Itu juga viral masanya. Iya. Semoga kamu viral di sini. Jodoh kamu semakin. Mana jodohku? Mana jodohku? Coba lah sekali sekali. Mana jodohku? Nanti nintang yang buat puisi. Kamu yang membuat tanu. Kira-kira gambarnya apa itu? Kalau misalkan kita pakai tema. Mana jodohku? Kira-kira kamu ilustrasinya apa? Kira-kira loh ini. Kira-kira nih. Ya sosok perempuan. Dudukan rumah. Terus. Duduk main HP. Terus. Terus lihat itu. Lihat temen. Di. Apa namanya. Di HP itu. Pada. Apa. Pasang-pasangan. Pada pasang-pasangan. Ya harus. Cowoknya ada. Terus. Sobuk apaan. Oh gitu aja. Yang renung gitu sih. Coba lah saya pesen buat itu. Mana jodohku? Iya. Mana jodohku. Dan itu kan menggambarkan. Jadi kalau saya melihat bahwa seorang ilustrasi itu yang perlu digagas adalah idenya. Bener gak? Iya bener. Kalau kamu sendiri gimana kan? Selama ini. Berdasarkan ide atau berdasarkan request atau gimana? Ide sih. Ide ya? Aku dulu waktu kuliah sering banget bikin karya tentang apa namanya. Apa yang terjadi saat ini gitu sih. Jadi lebih ke kuatnya di ide. Kayak waktu dulu itu ada berita di Palu itu yang bencana. Langsung obing karya batik di apa? Karya batik tulis di kemeja. Terus aku amet kan. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Sampai kapan? Tanya sama dengan si rintang. Tulisasi ini. Dan apakah kemudian kamu punya rencana kembali? Buka usaha? Desain grafis? Pengen banget. Pengen banget. Sudah pernah kamu curhatan ke Bu Wali? Belum sih. Bu, mau dijin. Kalian akan bu, mau dijin. Saya coba dijin ke Bu Wali. Mau dijin, Bu. Iya, nak. Apa kira-kira cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Pengen punya usaha sendiri. Ya, punya studio. Terus punya tempat workshop. Kenapakah dia wali mulai sekarang? Udah sih. Udah ya? Udah punya freelance. 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 Tapi belum ada studionya. Nanti kalau punya suami, Aku minta ke suami nih. Pengen dibuatin studio itu. Wah, maharis suami. Berat. Iya, Peng. Iya. Aku tunggu enak studio ya. Dan itu canggap. Nah, ini mulai dari itu. Nabung. Buat beli iPad dulu kan. Terus kalau udah beli iPad, Nabung lagi buat nyalengi studio itu. Terus nanti ketika kamu pingin dijinak jalan-jalan, pakai pacarmu kan, gini ya. Terus gue dojomu. Udah, udah terjadi. Sudah terjadi pacaran-pacaran dulu ya. Itu gambar mesti. Jadi ngobrol itu hanya berapa berapa menit gitu. Nolongso cowok sama lintang juga loh. Nongkrong itu dia ngetik, nulis-nulis atau apaan di buku gitu ya. Aku itu nggambar. Ngomong sebut sebut butuhnya pas waktu minum, waktu makan gitu loh. Terus kamu berarti kok obat lambung? Iya. Makanya teman-teman itu kalau nongkrong biasanya coba laptop, coba iPad, misalnya ingin curhat tuh ya. Oke, oke. Nah, aku curhat kamu gambarin bisa ya? Bisa. Oke, kita nanti curhat-curhatan. Siap. Soror ya. Jadi pacar-cari-are itu. Tet logo cak bayi nulis dosen kera. Oke, semacam-macam. Kok ketemu lintang sama nulis puisi? Waduh. Semoga aja jodoh saya bisa gitu ya. Usainya berapa? Kamu dengan lintang? 25. Sedisi setahun ya? Iya. Sedisi setahun ya. Oke, saya berharap kamu nanti sukses di duniamu. Bahwa karena dunia ilustrator atau desain grafis hari ini banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Dan terus bagaimana dengan pemkot-nya? Wali, mohon izin. Mohon izin, Ibu. Pak Atau, siapa lagi? Bunda Lala. Bunda Lala. Gimana? Ya, seandainya ada yang lebih baik ya. Memang yang sudah ada nggak baik? Ya, baik banget sih. Baik banget, nyaman banget. Tapi dari awal saya kan pengen di dunia kreatif kan. dunia kreatif. Terus semoga aja barangkali ya suatu saat ada yang nyantol gitu kan. Nyantol kemana? Ya, nyantol. Di dunia kreatif akunya. Itu. Bisa lah izin ke Bu Wali untuk Wali mohon izin. Mau izin, untuk divasilitasi kan gitu ya. Iya, semoga lah ya. Iya kan. Bu Wali kan aslinya juga suka togomu kan. Waktu sebelum punya iPad, saya divasilitasi Bu Wali. Dikasih atau gimana? Dipenjamin sih. Bu Wali mohon izin. Spon gambar. Iya. Terus? Terus punya, yaudah. Punya sendiri sih? Iya, jadi hasil dari gambar itu aku buat beli ini. Berarti kamu melayani freelance ya? Freelance. Melayani juga ya. Kalau saya minta tolong berapa kira-kira? Yang abang dulu nih. Oh ya, yang abang dulu. Banyak lah. Sebagai kerumitan. Banyak lah. Pada Dewi. Oke. Ya Peng, ada 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 ditunjukkan nggak kira-kira kepada teman-teman selain ilustrasi dikandiruan tadi. Ada nggak? Ada lagi. Di istirahatnya banyak ya. Kalau yang kamu bawa depan itu cuma itu aja ya? Sama freelance-freelance sih ilustrasinya orang-orang. Ini bukan promo tapi saya menghargai dengan karya seorang pemuda yang sosok milenial yang sekarang lagi konsen di dunia kreatif. Ini contohnya. Ini tapi masih Maca Maca. Nah, ini promosi lagi nih. Oh, nggak nggak apa-apa. Terus ini ada acara ini di Kabupaten. Nanti kalau misalkan saya nggak nggak promo kok. Kalau misalkan saya minta tolong kan bukan promo. Ya, bukan promo ya. Sudah dibayar itu. Apa-apa ini? Ini juga karyaku buat event Kabupaten. Kabupaten. Boleh nggak tahu ini harganya berapa misalnya? Kalau panitia kan? Kamu panitia? Iya, panitia. Oh, saya nolnya. Ilustrasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bagian dari Mengabdi ya? Untuk Kabupaten Macukerto. Kota Macukerto ya. Untuk Kabupaten dan Kota Macukerto ya. Apalagi ya? Di gambar-gambar gini sih, Mas. Oke. Ya, saya ingin banyak ngomong. Sebenarnya saya ingin apa namanya? Ada dua orang di sini. Ada Lintang dan ada apa namanya? Ada Apeng. Pertanyaan satu. Pasti ada satu hal yang kemudian merasa tidak cocok dalam konteks ide atau apapun. Pernah nggak mengalami kemudian sampai itu gagal? Sering. Kalau sama Lintang, Pak? Iya. Ya, sering. Sama siapa lagi? Pacar nggak punya. Iya. Iya. Kayak pacarku itu Lintang. Apa-apa? Apa Lintang ya? Apa kira-kira? Karena itu saya pikir hal yang wajar dan itu bentuk kedewasaan. Apa contohnya? Sering sih kita kita beda pikiran kayak aku gambar ini terus di mending ini yang sering banget. Apa contoh yang pernah kalau ngomong sering apa? Kamu punya konsep ini Lintang punya saran ini tapi akhirnya ketemu. Di antaranya apa? Yang sini ya karya gini. Itu nggak sisi ulang tahunku. Ya, yang ulang tahunku itu. Ulang tamu? Terus Kamu punya konsep apa waktu itu? Itu. Aku di di kebun di gunung gitu terus lihat bintang terus aku bersyukur kalau aku ternyata masih apa namanya diberi umur panjang nggak gitu terus apa aku minta tolong lagi Kelintang terus dia terus dia nggak mau dia nggak mau karena katanya nggak feel sampai empat bulan mungkin hampir setengah tahun lah terus dia baru bikin puisi tentang September baru kemarin tuh terus gara-gara pinjam ini terus menulis hanya ini malah lima menit doang kayaknya nggak sampai ngapain sih dia pinjam tap iPad saya ini nggak boleh lidih di hati ternyata bikin wujudan itu itu tengkar terus sampai aku nangis karena dia tak minta tolong ini kan aku udah bikin karya aku pengen di tahunku ini punya karya untuk apa umur ke 25 ini tapi dia nggak mau kayak gitu sampai aku nangis dia tetap nggak mau puri-puri an jadi ngondok-ngondok lugu sakmejong ngondok-ngondok dibuktikan akhirnya ya kamu nggak mood diajak kemana kamu nggak gitu terus akhirnya mood biasa kalian mood berdua itu kembali lagi kalau lupa lupa ya aman tapi kalau inget tetap agih kalau yang kan aku ngambar tapi ternyata dia nggak mau terus kalau nggak lintang siapa yang sepaham itu kan lintang jadi tetap memaafkan tapi tidak melupakan iya bener ya terima kasih ya peng nanti oke mungkin ada kata yang kamu sampaikan ke lintang apa ini kan lintangan sudah tapi malu sih aku tuh ya kamu sampaikan aja nggak usah gengsi lah ya terima kasih ya kira-kira apa semua doa serius suruh lah aku harus sama lintang kalau tadi atau kebuali kalau saya sih minta ke lintang aja ya lintangan juga terima kasih ada sesuatu yang kamu kamu sampaikan ke lintang gak yang kamu pendam selama ini dan belum kamu sampaikan cuman singkat aja ya oke terima kasih lintang udah menyempurnakan karyaku saat aku di di majokerto gitu soalnya pada waktu aku kan udah 4 tahun kan nggak di majokerto ya karena di sulu terus aku takut di majokerto nggak punya teman gitu kan ternyata 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 ya alhamdulillah masih ada temen saya yang maulah buat menyempurnakan perkarya cukup itu aja ya itu aja sih mungil gitu lah apa tuh pesen mungil gitu lah terima kasih lintang pada lintangnya gak mungil ya terima kasih waktunya apeng dan kantor radar mojokerto akan tetap apa namanya teman-teman konten kreator teman-teman kreatif yang ingin ber kolaps atau mungkin kita saling sharing bahkan saya akan menggali banyak ilmu termasuk ilmu ke ilintang ke apeng saya juga juga butuh banyak belajar dari mereka dan syukurnya mojokerto punya banyak kalangan milenir yang kreatif kita akan berjumpa lagi dengan ruang tamu di radar mojokerto dan RMTV untuk next tamu-tamu berikutnya lebih inisperatif